Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo menampung curhat para petani tebu di Nganjuk, Jawa Timur. Ganjar mencatat masalah benih pupuk, impor gula, dan modal pertanian untuk mewujudkan solusi konkret bagi para petani. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dan berdialog bersama para petani tebu di Nganjuk, Jawa Timur. Ganjar menampung curhat para petani terkait harga jual yang murah di pabrik gula milik negara dibandingkan pabrik gula milik swasta. Kemudian petani juga mengeluhkan masalah benih dan pupuk, impor gula, dan modal pertanian. Ganjar pun mencatat seluruh permasalahan petani dan berjanji akan mewujudkan solusi konkret untuk mengatasinya. Tepu itu salah satu yang menjadi perhatian Ganjar Mahfud. Kami sih punya hipotesis apa yang menjadi problem dan kami coba konfirmasi ternyata betul. Satu mulai dari benih. Benih ternyata tadi prakteknya pernah terjadi rendemen itu sampai 11, sekarang hanya 6,5. Penurunannya sangat drastis, maka kualitasnya pasti tidak terlalu baik, harga jualnya pasti turun. Itu problem pertama, maka saran mereka tadi, oh iya, oh diperhatikan soal benih ini. Dan ini mencatat jawab kita. Yang kedua pupuk, lagi-lagi problem pupuk, problem nasional yang memang mesti diperhatikan. Dan alokasinya dia jauh dari cukup, bahkan kalau kita hitung tadi kurang lebih hanya sepertiganya saja. Sepertiganya saja. Yang berikutnya tadi ada catatan getis dari mereka. Saya itu kalau jual ke PG atau pabrik gula swasta kok lebih bagus ya pabriknya. Kalau di PG-nya pemerintah kok mesti sulit. Bahkan julugannya tadi, anu pak pabriknya kuno. Setelah bertemu dengan petani tebu, Ganjar akan melanjutkan safari politiknya dengan bersiarah ke makam presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid. Dan juga makam Bahasim di pondok pesantren tebu Irung Jombang. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Stephen Patinama, Jemi Jasin, INews melaporkan.